Eh bukan to the bone Wow I want you to the game Kureng Oke ini dia game yang ke 7 Aku yakin kalian akan bersenang-senang ya Dan langsung nge-DM kita berdua Kalau game 7 is real dan kalian pasti bahagia walai Dan brother mas Bener banget semua bahagia senantiasa Dan tentunya juga buat kalian semua yang di rumah Bantu share juga kasih tau ini adalah Salah satu acara yang bakal menjadi saksi Siapakah juara dari MPLPH Dan tentunya disaksikan untuk seluruh Nemojen Dimanapun kalian berada Yes benar sekali Aldous Hero yang akhirnya dipakai oleh anak-anak Blacklist Apalagi Wise Ya sebenernya aku juga penasaran dari kemarin sampai hari ini Sehebat apa Aldous untuk game di meta yang sekarang Tapi Wise bener-bener bermain dengan sangat amat bijak disini Bener-bener cukup aman Dicover juga oleh Oh My Venus Bener-bener tidak mau diharas, dicicil Walaupun ada Hylas yang cukup berani Udah mulai ada peperangan yang akan dipaksa dari Renzo Ada Wise, ada Oh My Venus Dan bakal ada Azor juga yang mencoba untuk mendapatkan Sudah mulai skarat, sudah mulai didapatkan Tapi masih ada revitalize dari Chaknu Yang sekarang sudah mulai tipis Mau diajar sama Edward-nya Mulai maju lagi Jem Waduh-waduh Dia takannya S-nya dipilih Nggak ada tembak Soblet Dapatkan kali di kill VJ yang nggak dapetin siapapun Karena damage yang masih kurang Bener banget, ada sebenernya Tapi tidak mau dikeluarkan Karena balik lagi Dua healer Yang sangat amat menyusahkan di early game Membuat Hylas yang darah yang setebal itu aja Mati Dan langsung ditumbangkan cepat tadi Betul bukan sebarang betul Tapi kali ini lihat Ada Kiel VJ yang di arah bottom lane Kayaknya dia harus rotasi dengan cukup cepat Kenapa? Karena di arah top lane Udah bergame-game mereka kalau rotasi Ke arah turtle bungkornit Iya dan gue melihat Disini Oh My Venus Hati-hati Masih bisa di heal oleh kawannya Dan bahkan Kiel VJ Yang sudah kehilangan purple buff Kembali mundur Oh oh Game yang ketujuh Bukan game yang Anak-anak Filipin lakukan Cukup berani Cukup cepat temponya Dan bahkan permainannya Yang bisa dibilang ini Lebih banyak team fight Oke Kayaknya ini mereka udah mulai all out Dari kedua belah pihak bungkornit Mereka bener-bener mencoba untuk Dapetin satu buah turtle Tanpa ada kontes Dan Kiel VJ pun nggak bisa Karena dia harus mementingkan Satu buah purple buff Ketimbang turtle ini Nyaris aja tadi Wise perhitungannya Kalkulasi agak sedikit salah Ketika dia mengaktifkan Dari skill satunya And then dia langsung retri Tapi nggak langsung dapet Untuk turtlenya Itu kalau ada Kiel VJ sih dapet tuh ya Itu kalau ada Caknu juga bisa dapet Yes Bener banget Tapi kali ini lihat Caknu di depan sana Ngebuka vision begitu aja Mungkin Hylos adalah salah satu Hero Yang mungkin bisa Menjadi pilihan Ketika melawan Aldos Karena disini adanya Satu buah darah yang cukup banyak Walaupun Armor yang cukup rendah Ini bakal Bener ini bakal kocak banget sih Kalau Aldosnya jadi Dan yang diincir itu link Itu bakal pecahnya kayak gimana ya Iya mau nggak mau sih Terus linknya jual semua itemnya Hah? Hah? Kok bisa jual semua itemnya? Ya iseng aja pengen jual Emang kenapa? Nggak boleh kah? Boleh ya buat Buat taunting ya Iya Sudah ada Angela Sudah ada heartguard Sudah mulai masuk Tampai dia dapat kembali Tapi lihat ada Caknu juga Dan bakal dia bisa terburst Karena serang Arithya Satu orang menuju dua Echonnya sekarat Masih bisa ngeheal Dan bakal dia disana Satu pukulan Maldito Joss Dan linknya Hilang Walai Langsung hilang Langsung benjol Tapi Weiss tertangkap Seorang diri Ada Caknu depan sana Weiss banget coba ditumpang Begitu saja Masih ada Lundol Masih ada Angela Caknu mencoba untuk bertahan Tersisa jiwa darat rakyat Dan Weiss Tumpang Mungkordet Tumpang Keasasal Darko di keluarga Tapi Rencio Malah yang sekarang bermain dengan Pasif banget Beda banget Kalau dia main pakai biasanya Yes benar sekali Dan bahkan disini Ohel Berhasil Yes mendapatkan Satu poin kill tambahan Cukup menyakitkan Dan kill VJ Ini dia Pemain link Yang sangat Amat smart Mengamankan Satu purple buff Ketika dia tahu Aldousia sedang dalam Kondisi resurrection Ketika dia mati Dan mencoba Untuk ke arah Turtle Walaupun efeknya mereka Dari analog execution Tidak adanya retribution Sekarang Untuk 35 detik Kedepan Tapi satu Ini di early Satu yang tak bisa Lepas Apa Ini di early Di late game dia gak bisa Tamlak kayak gitu Lumayan pegel Tapi ternyata kita lihat Kel VJ bakal coba Untuk dapetin satu Buat Tartal Tapi ternyata Tartal pasti diamankan Beast killer sudah dapatkan Wise Bakal lebih berat lagi Dan kali ini Rencio Kalau menurut gue Gak tahu ya Apa yang terjadi sama Rencio Dia nahan banget Sedangkan Benedetta Bermainnya bukan seperti itu Benedetta harus bisa Untuk kayak Masuk nge-dive Bahkan dia yang Kalau bisa nge-batch Semua skill yang dimiliki Karena ada Night for Night Yang bakal menyelamatkan Hidup dari seorang Benedetta Kita mungkin dia berpikir Karena dia udah jadi Satu item defense Dari Brute Force Dan dia Kayak pede banget Untuk maju Dan nahan badannya Tapi tampaknya Edward sih Lumayan untuk pukulannya Boy Jago banget Edward di offline Untuk dari Filipin Kayak gini Oke sih dia tuh Tapi lihat Oh masih mau lebih dibalas Dengan Darker Tapi ternyata ada link Di sana Satu buat Tempah Soblet Dikeluarkan Esok dari pilihan Angel langgaran belakang Datar alusak Demit diberikan oleh Oheb Dipalikin Boss Di sini Mau aduh mekanik Maju sini Boss Gila Oheb Benar-benar Purify di timing Yang pas Ketika Tempah Soblet Dia sudah berada di tengah-tengah Padahal posisi Dio Oheb Tapi tidak menimbulkan Knockup Efeknya gak muncul Dan bahkan Chase V Sudah mulai terbang Dicancel lagi dan lagi Dan dicancel begitu saja Edward Dengan satu buah pukul Langknock Kostrak dikeluarkan Mini Pekyo Berada ke sepam Kecepat untuk menghajar Kill VJ Tapi Edward Gapetan Terburu-buru Masih harus sabar sedikit Dua healer Untuk Aldous Itu benar-benar Gelosia Gelosia Aduh 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 Jang Kumaha Aduh Bertiga di tengah Aduh Ngapain Aduh Aduh Mau dikroyok Sabar banget Gak ada stun Mau diajar Ke Aditnya Mana Belum dikeluarkan Ultimatenya Enggak Cuma dicolek Nah Nanti Nanti Mungkin Aldous Kapan tuh Nanti kapan Di late game Aldousnya mungkin Kalo misalnya Ngincer ke arah Hylos Mungkin bakal bisa ditahan ya Mungkin atau beneran nih Mungkin Tapi satu sih Yang pasti bakal bocor Tembus ke arah Seorang Hylos Harith Harith Itu pasti bakal bocor Dia bikin Holy Crystal Kalamity Kelar Kelar Tembus itu Tembus Wah Dari tujuh game Yang sudah kita jalanin Ini Turtle yang akhirnya Anak-anak Blacklist Tidak bisa amankan dengan mudah Tapi Ternokal Selain dikeluarkan begitu saja Sampai tinggal depan Udah ada satu buah Nggak akan seret lagi Cak nun jadi hijab-hijab Karena belakang Masih ada flicker Ada Edward Tembus soplen Dan bakal kali ini Satu main diamat ke atas Edward Asal loncat ke atas Dikejar Just fit Mengenjar Fatir Dari seorang Link Bungkornet Kemana pun Kamu pergi Nowhere Curan Langsung ditonjok Dibukul Dihabiskan Dari seorang Link ya walai Link Mau kemana sayang Tidak ada tempat bagimu Di dunia ini Lihat ini posisi Teamfightnya Ketika Wise Bener-bener Bijak banget Untuk menggunakan Ultimate-nya Menunggu dari Linknya Tembus of Blade Dan mencoba Untuk kabur Dengan menggunakan Vince Boys Dikejar Walai Lihat Eta Tata Tata A cetos Hilang Walai Itu namanya Chasing Fat Dikejar Takdirnya Sampai Akhir Hayat Yes Tapi Lagi-lagi Kill VJ Menunjukkan Retribution Yang sangat baik Dan lagi-lagi Oh Wah Mau coba Dihajar Terlalu Terlalu tebal Terlalu teki Nggak Lundox Menjadi Kali ini Dan harus Dapatkan Satu poin Tambahan Kill VJ Nggak punya Tembus of Blade Lagi Cuma bisa Pinch Poise Seperti Kill Vill VJ Glider Oke Ranger Remas Dan bakal Sini Wise-nya Belum berhasil Mendapatkan Satu Orang pun Karena tadi Chess Fate-nya Agak sedikit Ya Kurang Berdamage Gara-gara Angela juga sih Karena Angelanya masuk dengan Menggunakan Heart Guard Melindungi Karaling-nya Tapi lagi-lagi Kill VJ Cukup berani Mentalnya sudah mulai balik Kayaknya Di game yang ketujuh Walaupun habis Mendapatkan Kalah-lata Pilihan disana itu Max S.Karat Mencoba Diinca Angela Yang bukan Angela Dari Bang Otak Dari Gustian Ini benar-benar Langsung ditumbangkan Execration You must be careful bro Sudah mulai ke arah tengah Sudah mulai tunjuan Semakin sakit Dan bahkan Zaman Force digunakan Fokus ke arah tengah juga Dia dapatkan Terima terlebih dahulu Dembakan disini Dari halusin Sekarang dia aja Lagi tonjok Lagi nembakan Langsung ada heal Yang dikeluarkan Lestesnya Bahkan masih bisa Mudur ke arah belakang Terut Dan keluar dari Kedua tim Mulai Bahkan kali ini kita Lihat Wise Dia benar-benar Sangat Wise Dia nabok di depan Dia gak peduli Apapun yang terjadi Berhasil diamankan Begitu saja Edward mendominasi Adanya jungle Renzio sih Nett disini Yang kayaknya kena mental Gue dari Lihat Dari tadi Lihat kayaknya main Semua seperti biasa Renzio Renzio nya mainlah beda ya Beda banget Kelihatan Karena dari tadi kan Dia yang dominasi Dia yang nge-cutting ke arah belakang Sekarang dia ke belakang aja Gak berani pake Benedetta Padahal Itu poinnya pake Benedetta Bisa ngedash Bisa kasih electrofinal blow Sampai musuhnya Kocar-kacar kayak Edward Ini Renzio Baru diomongin Dan langsung dikejar Kemana pun dia Pada gitu Kena stun Timingnya pas banget Belum ada Chase Fate Dan Angelanya Tanda panas Sudah mulai ada di Renzio Mau dikejar Ada Chase Fate juga Ditonjok lagi Diajar lagi Renzio masih cukup kesit Tapi tidak bisa bertahan cukup lama Bahkan Angelanya menahan hardguard Dia tidak mau digunakan Karena seorang Renzio Sudah kubilang Baru aja Baru diomong Kemudian Bener-bener langsung terjadi Begitu saja Karena emang gameplaynya beda banget Nih kalau misalnya jadi Renzio Oke Dia boleh meng-cutting seperti tadi Tapi dia gak boleh cutting di tengah Sedangkan masih ada 4 player Dari tim blacklist di tengah Boleh dia bisa cutting ke atas Karapes Ketengahnya ke bawah Langsung rotasi wounder lagi Lagi-lagi zaman force Dan jermas Ketika tidak ada Renzio Yang harusnya Melakukan split push Atau lebih gesit lagi Menggunakan Beneditanya Dan ini pastinya Blacklist International Membuat peluang baru Untuk dapetin Satu buah Lord Dan lagi-lagi Estes Estes Oh Estes Selalu menggagalkan Teamfight yang dibuka Oleh anak rexecration Renzio Yang baru saja hidup Diincar sama itu Artia Dan bahkan menuju Karang midlane Tidak ada lagi Kill VJ Rejo nomas Tak guna itu Dipaksa tiba Begitu saja Terlalu selagi Terlalu selagi Terlalu selagi Terlalu selagi Edward Masih ada Menikir Karang belakang Dan bahkan Blacklist Pasti bertahan Dengan limpa Orang yang hidup Yes Menunggu Menit 12 Tampaknya Dari anak-anak Blacklist Masih mencoba Untuk menahan Meriset kembali Buying time Menunggu lertanya Berubah menjadi Warna kuning Dan sekarang Sudah berubah Walai Tukah bener Net Itu Gue udah bilang Gue tuh sering banget Ketemu Altos Yang Kip gitu Net Maka Gue bilang Benci Benci banget Sumpah Tidak bisa Dibunuh Net Makin tebal Dia Makin letih Makin keras Juga pula Ada estes Rafaela bro Ini bener-bener Star kocak sih Ini Ngeselin banget Bahkan Edward Liat Iiii Chesvetnya Dihalangi Digagalkan Lebih tepat Menjaga jaraknya Agar bertempel Dengan Oh my Venus yang menggunakan Rafaela Eh Rafaela lagi Rafaela ada juga Estesnya Oh my Gak mau Jauh-jauh Dan bahkan Liat Sangatlah Disiplin Lalu tadi Ditinggalkan Begitu saja Yang penting Kita dapetin Satu lagi Renzi Menjadi pilihan Kali ini Pilihan keluarga Dari Black Wow Pilihan terbaik Keluarga Indonesia Benar Harta yang Paling berharga Itulah Keluar gak Keluar dong Keluar gak Keluar dong Dimana keluarnya Keluarnya yang penting Di luar Kalau di dalam Namanya ke dalam Benar sekali Itu dia Gak penting sebenarnya Tapi selalu kita ucapkan Ini namanya juga Kornet Maswala ya Oke menuju ke Arah menit 13 Ini pertandingan hari ini ya Ini pertandingan hari ini Kornet apa yang kamu katakan Ini pertandingan hari-hari ini Today Yes Kayaknya Jarang banget ada permainan yang Cukup panjang ya Yes Cuma satu game doang tadi ya 30 menit Udah pake hoki gue Aneh banget Tadinya tuh sebenarnya Ini 4-0 Gara-gara gue Iya Bisa aja lo ngeblame Mario ya Temen gue gini Oke Back to the game Di arah mid lane-nya Didapatkan dengan sangat mudah Ini harusnya Dan bahkan di arah top lane-nya Juga dari wise-nya Dengan menggunakan aldos Mendapatkan satu turret Di arah atas sendirian Satu Kornet kali ini Bukan coba masuk ke arah best Bukan focus ke arah best-nya Bukan coba di pasal S-Ultimate Keluar ke tempat S-Uplit Karena belakang S-Uplit juga Tapi kali ini Oh my god Double kill Masih bisa ditahan sebentar Dan bahkan disini Langsung fokus ke arah best-nya Tidak peduli Tapi tidak ada milian Tidak ada milian Triple kill Minian Dapatkan Masih bisa ditahan Oleh anak-anak S-Uplit Belum sakun Naito Mereka tidak mau kalah Dan masih bisa dapetin Savage-nya Oh my god Ini Oh my god Mengingatkan dengan final Alter Ego Dan Arar Q Di MBL ID Seasonnya ke-6 Dan bahkan Mereka masih bisa Ngedefend Dapetin Savage-nya Dari Kera Oh my lord Oh my lord Kera Lagi-lagi Save the day Untuk tim Execration Percaya kan Percaya kan net Abis ini mentalnya naik Kal dari Empat player Execration Kal Lorenzio Gue gak tau Wah ini dia replaynya Dan bahkan Mereka Dari anak-anak Blacklist Benar-benar tidak peduli Mereka fokus Karena turretnya Tidak melihat Kalau tidak ada minion Dan bahkan Lordnya sudah ditumbangkan Damage yang terbesar Dari anak Execration Dan bahkan dari halusnya Untung dia sabar banget Dia ngereset kembali Nge-heal darahnya Balik ke arah base-nya Walaupun hari terdapat double kill Tapi lihat Dari anak-anak Blacklist Bahkan Edward Yang sudah flicker Balik ke arah belakang Dia balik lagi Dia pikir minionnya masuk Dan ternyata Justru malah memberikan Savage Ke arah lunoxnya Lekera Savage Kayak ini adalah Savage Di game terakhir Harus masuk Highlight sih net Kayaknya Savage kali ini net Wah Pasti wajib Kokil Ini masih benar-benar Bisa ketahan 15 menit kelar Tidak mau Kata anak-anak Execration Apa itu 15 menit Apa itu 15 menit Bro Kita masih bisa untuk melawan Bahkan dengan item yang dibuat oleh anak Anak dari Execration Kelvijie sudah mengamankan Satu bersikir fury-nya juga Untuk item selanjutnya Oke Bakal lebih sakit lagi Kelvijie Caknu udah mulai tebal Kali ini Renzio Apakah bakal membalikan keadaan Tapi Wise Masih coba untung Mendapatkan jungle-jungle terlebih dahulu Caknu juga sempat Goal-sepatnya telah dikeluarkan Wise mencoba untuk mengcover BD-data Tapi terjata damage-nya terlalu besar Dari pemain dari tim Blacklist disana Dibalikan lagi keadaan Negara Chasing Fate Edward is coming Esot Terkena satu kali Darkening Eh sorry Cash Assault aja Lumayan net 1.4 darah itu Yes bener banget Hati-hati Semakin tebal Darah sang musuh Semakin sakit juga Damage dari Lunox Persenan untuk damage Dan juga persenan Dikali Max HP 3,5% Dan bahkan disini Dari Edward Dari Edward Udah bener-bener kayak Nggak bisa lagi terlalu barbar Karena adanya Lunox disana Lord sudah mulai muncul Tinggal menunggu siapa yang ingin Mendapatkan Lord yang terhormat Walaupun Aldous Kita tahu Semakin late game Makan semakin sakit Tapi Sampai berapa lamakah Dia bisa bertahan dari damage Seorang Lunox Dan gimana caranya Menumbangkan seorang Lunox sekarang Oke Kali ini lihat Black Bakal ke arah belakang Blacklist Yang bukan Black Edit Bakal sabar sedikit Demi sedikit Mencoba untuk melakukan Damage terhadap Para pemain Dari Tim Esecration Dari Edward Lihat di zoning net Dipok aja Biar pulang Dibalaskan lagi Halibatis sentah di keluar Lujuk ke arah belakang Ada KLVJ Masuk Canto Didapatkan terang Suara Kera Tapi lihat disini KLVJ Gak punya lagi momentum Dapat sampai di luarkan Renziu terangkan diri Satu hitam terakhirnya Tidak ada lagi Dan masih bisa kabur Belum ada chasing fight Tapi para pemain dari Tim Blacklist Mereka Menggawal Super Minion Di arah Midlane Tapi di arah bottom lane Itu Max gak boleh pulang Mau jadi goyang Terperangkat Dan hilang Bener banget Dan bahkan langsung Ke arah Midlane Walaupun sudah ada Malik Vikror Yang baru dibikin Sama linknya Dan telat untuk Ngecut Minionnya Tapi di sini Dengan mana yang saat Tama sedikit Dihil Kembali nambah Renziu Yang ditumbangkan Walaupun ada KLVJ Mencoba untuk menahan Disini Minion sudah mulai masuk Blacklist kemenangan Di depan mata Mencoba teman Iso Tidak ada Iso Tidak ada Iso Karena semuanya Hilang Wipe out Dan Blacklist Internasional Menjadi juara Di MPLPS Sisa dia ke tujuh Blacklist Mika Mencoba Mencoba untuk mencoba Mencoba untuk mencoba Mencoba untuk mencoba Mencoba untuk mencoba Melayu Teriakan dari Wise Dan langsung dimarahin Sama Omai Venus Ya berantem deh Baru seneng-seneng Padahal tadi Lagi Ya Ah, luar.